Sahabat Golok dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi pada channel saya MatGolok Channel. Siang hari ini saya akan mereview beberapa golok yang cukup eksotis, karena dibuat dari kayu yang dipadu dengan kombinasi tanduk. Para sahabat sekalian, berbicara tentang golok memang tidak hentinya, karena banyak sekali yang berkarya para pengrajin kita itu, dan cukup sangat baik hasil-hasil karya daripada pengrajin-pengrajin kita yang di Indonesia ini. Kita harus mengapresiasi mereka dan membantu mereka dalam memasarkan produk-produk mereka ini, kalau bisa tembus ke luar negeri. Alhamdulillah beberapa sahabat dari negeri Malaysia, negeri Singapura sudah interest dengan produk-produk golok yang kita pasarkan, dan semoga produk-produk golok yang ada di negeri kita ini bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Karena ini merupakan bagian dari kita melestarikan budaya-budaya yang ada di negeri kita, dan kita mencintai produk-produk buatan negeri kita. Karena banyak sekali produk-produk kita yang harus kita cintai dan kita banggakan, sehingga hasil karya anak-anak bangsa ini bisa dihargai, terutama di negeri sendiri ini. Baik para sahabat sekalian, yang pada hari ini akan saya review ada 7 golok yang semuanya terdiri dari beragam, dari kayu, bahan, kemudian kombinasi bahannya juga berbeda-beda. Yang pertama yang akan saya review adalah ini. Ini goloknya modelnya adalah salam nunggal tentunya ya, dengan model pegangannya ada sopak lodong, dengan ada gridnya disini, sehingga mudah sekali untuk dipegang. Dan ini menggunakan kayu sonokling kembang. Kayu sonokling kembang itu warnanya lebih dominan kecoklatan, bahkan ada yang sampai merah yang rednya ya. Dan dia memiliki gurat-gurat yang sangat indah ya, corok-corok yang sangat indah. Nah ini salah satunya adalah golok yang saya pegang, dikombinasikan dengan tanduk bule ya. Ini tanduk bule sebagai bolsternya disini. Dan menggunakan modelan Cibatuan Sukabumi ya, seperti ini. Nah ini menggunakan bilahnya adalah baja K340. Baja Bohler K3, eh, baja Bohler K110. Baja Bohler K110. Nah dengan panjang bilahnya 25 cm, kemudian lebarnya adalah terlebarnya 3,5 cm ya, dengan finishnya adalah semi-mirror. Nah ini untuk baja-baja Bohler seperti ini, tidak bisa di-mirror polis secerah atau se-mengkilap seperti baja per ya. Tetap dia meskipun di-mirror masih kelihatan serat-serat bajanya. Jadi tidak bisa hasilnya itu sangat maksimal seperti baja Wilis atau baja per yang lainnya yang kita mirror polis. Nah ini adalah baja K110. Tentunya kalau ditanyakan apakah perbedaan kekuatan antara baja K110 dengan per, ya cukup jauh, ya cukup jauh. Karena memang dari sisi ketajamannya. Kalau ketajaman mungkin bisa sama, tapi keawetan dalam ketajamannya, kemudian tahannya dalam masalah korosi, ya. Meskipun baja ini tidak anti-karat, K110 belum masuk baja anti-karat. Full. Tapi dia tahan terhadap korosi. Kenapa? Karena dia memiliki kadar kromium yang cukup tinggi, 11% ya, dibandingkan dengan bohler-bohler sekelasnya. Yang di bawahnya dia, maksudnya. Nah ini modelnya adalah salam nunggal. 25 cm. Dan ini menurut saya sangat enak sekali kalau kita dengan model main tarik ya. Karena cukup pendek. Nah kalau ketajaman insyaallah tidak diragukan, teman-teman ya. Untuk ketajaman baja ini, ya golok-golok yang saya pasarkan, ya cukup tajam ya. Ini badungan kertas ini. Dan pastinya, kalau standar saya adalah ketajamannya yaitu selingsing plastik ya. Akan saya asah lagi sampai selingsing plastik. Nah ini dari baja bohler. Kemudian ini masih juga K110 ya. Cuma modelnya adalah blimbing, dengan pegangannya sopak lodong. Bilahnya betawian. Atau model kembang kacang 30 cm ya. Sudah dimarking. Ini juga sama dengan semi-mirror polis. Tapi finishnya satin ini. Yang ini satin. Tertebalnya 4 mili. Terlebarnya hampir 3,5 juga sama. Ketajaman juga tidak diragukan. Sama ya. Sangat tajam. Nah ini full kayu Johar. Dari kayu Johar. Kemudian yang ini ya. Ini menggunakan kayunya adalah kayu nangka ya. Ini kayu nangka. Serangkanya. Kemudian dikombinasikan dengan kayu gadog. Ini kayu hitam. Dan handle-nya adalah kayu grupel aceh. Nah ini kayu grupel aceh. Kayu yang menurut saya memang corok-coroknya cukup bagus. Tapi ini apabila digunakan buat serangka ini sangat berbahaya. Kalau tidak kering. Dia akan merusak bilah. Bahkan baja modern pun akan karatnya parah kalau ya menggunakan kayu grupel ini sebagai serangka dan belum kering. Ini menggunakan baja DC53. Keluaran dari daido. Dan ini setara dengan baja slipner. Keluaran bohler. Atau baja asap 88. Sesuai. Setara ya. Dengan baja slipner. Ini DC53. Ini dengan modelnya adalah model bowie. Dan dia adalah pautnya ini. Paut nyerek ya. Paut nyerek. Begini ya. Ini baja DC53. Dan ini juga digunakan untuk menarik sangat enak ya. Panjangnya juga hampir 25 cm lebih. ketebalannya ada 5 mili ya. Dan terlebarnya 3,5 cm. Ada ricasok disini teman-teman ya. Ketajaman juga jangan ditanya ya. Sama ketajamannya sudah sangat standar untuk penyemblehan. Sudah standar untuk penyemblehan. Ini yang ketiga teman-teman. Kemudian yang keempat ini yang masih saya bawa juga nih. Nah ini baja bearing. Baja bearing. Ya modelnya juga salam nunggal. Modelnya. Tapi dalamnya bukan salam nunggal ya. Ini diglossi. Kayu lengkeng. Dengan sopalnya tanduk. Handlenya juga tanduk. Dikasih pin. Ya ini mosaic pin. Pin mosaic. Nah ini menggunakan bilahnya adalah baja bearing. Ya baja bearing. Sekitar 27 cm. Nah ini baja bearing ini dengan model salam nunggal tapi dikasih coakan sedikit sini ya. Sehingga ada coakannya disini. Ya. Sebenernya ini salam nunggal. Cuma ada coakan disini ya. Bukan Bowie. Kalau Bowie begini ya. Salam nunggal juga. Ini baja bearing. Ketebalan juga 5 mili. Dan ini juga tipe sembelian. Ketajaman juga jangan diragukan teman-teman. Ya sangat tajam sekali ini. Sangat tajam sekali ya. Ini dari baja bearing. Nah baja bearing ini termasuk baja yang sangat keras ya. Baja limbah yang keras. Namun kalau menurut saya dia banyak sekali hal yang perlu kita ketahui tentang baja bearing ini. Yaitu dia mudah berkarat. Jadinya harus ekstra hati-hati tetapi ketajamannya awet. Ketajamannya awet. Kalau sudah tajam kuat ketajamannya. Tinggal kita secara merawatnya saja. Nah yang ini adalah dari baja HSS High Speaks Steel ya. Nah ini menggunakan kayu gembol. Burunya kayu gembol wangka ya. Biasanya digunakan buat keris juga ini. Kayunya jarang-jarang ya. Modelnya adalah model apa blimbing blimbing betawian dengan handle-nya tanduk sopal juga tanduk simet juga tanduk tanpa disimpai. Ya bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah ini modelnya dengan panjang juga 28 cm nih. Ya 28 cm dari baja HSS High Speed Steel. Ini termasuk baja yang keras ya. Karena biasanya digunakan untuk perkakas yang keras. Misalnya untuk mata bor ya. Ini digunakan baja HSS. Nah ini ya. Ini juga sudah ready dan siap dipakai ya. Nah ketajamannya sudah sangat maksimal. panjangnya tadi saya bilang sekitar 28 cm dengan finishnya satin. Nah ini yang kelima dan yang ke enam ini yang sangat spesial. Ini adalah kayu Nagasari. Kayu yang cukup banyak dicari orang. Nah dari Cirebon kayu ini ya. Sudah saya pernah bahas dan banyak dijadikan biji tas B tongkat ya. Karena ini dianggap memiliki tuah. apalagi bagi orang-orang Jawa kuno ya. Ini sangat diminati karena dianggap keramat dan memiliki tuah. Nah ini saya buat model ya. Model apa? Model belimbing dengan handelnya sopak lodong dan dihiasi dengan tanduk kerbau bule ya. Ini bule, bule ya. Tanduk kerbau bule dan bilahnya adalah baja damaskus 30 cm. Nah ini sangat indah coraknya dan corak damaskusnya adalah seperti berkilat mengkilat ya. Ya ini ada kilatnya seperti baja abdarn ya. Ini modelnya adalah sembelihan dan bisa diasah setajam baja sembelian yang lainnya. Ini teman-teman ada satu dari kayu nagasari ya diukir atau dibalut dengan tanduk bule. dan yang terakhir ini adalah yang spesial ya model bowie model bowie dengan serangkanya adalah kayu amboina bur amboina ya dengan handelnya tanduk bosternya tanduk simet juga tanduk sopal depan juga tanduk ini dengan bilah adalah baja vanadis nah ini baja vanadis 4E ya tentunya baja vanadis juga bertingkat-tingkat ada vanadis 4E ada vanadis 8 vanadis 10 vanadis 23 tergantung daripada kadar chromiumnya kalau vanadis 4E ini masih dibawanya vanadis 8 tentunya tetapi sudah kelasnya vanadis namanya kelas vanadis berarti dia sudah keras keras banget jadi baja ini adalah baja yang terkeras baja yang keras kemudian memiliki karbon yang tinggi sehingga dia sangat rekomen buat menjadi golok sembelih ini baja vanadis 4E ada satu yang model Bowie 30 cm dan ketajamannya tidak didakukan lagi teman-teman nah ini sudah saya marking ada baja vanadis 4E oke para sahabat golok dimanapun kan berada inilah review saya di siang hari ini ada 7 golok yang saya review karena golok-golok saya itu cukup banyak bisa dibeli bagi yang mau dan bagi yang mau custom juga silahkan dan ini semua untuk masalah harga nanti akan saya terakan di deskripsi di dalam deskripsi video ini jadi mohon yang bertanya masalah harga silahkan di cek di deskripsi video ini karena semua harga sudah catungkan ada pun bagi yang memesan ingin membelinya silahkan mempunyai whatsapp saya yang ada di bawah sini ya whatsapp saya silahkan dicatat kemudian langsung aja mempunyai WA dan insyaallah saya amanah dalam berjual beli yang saya review adalah ini yang saya jual adalah juga cuma ini oke itu saja review kali ini semoga bermanfaat mohon maaf atas kurang lebihnya dan mohon maaf apabila selama ini ya konten saya hanya seperti ini sebatas memberikan pengetahuan dari ilmu-ilmu yang saya pahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati